Halo teman-teman semuanya, nama gue Farhan, selamat datang di channel gue LosinTimeWorkshop. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Udah ada yang ngerasa bosen banget gak sih di rumah? Buat kalian yang suntuk di rumah, gak ada kerjaan, atau bosen kerjaan itu-itu terus, gimana kalau hari ini kita belajar letter crafting sama gue? Nah, untuk pertama kali kita belajar, kita mulai dari dempet kartu dulu aja. Sama kayak gue dulu, gue juga 2 atau 3 tahun yang lalu, gue mulai dari bikin dempet kartu. Itu waktu gue mulai, gue beli kulit reject dari pabrik biar murah. Dan gue juga pake peralatan-peralatan yang gue bisa cari dari rumah gue sendiri. Jadi gue yakin lo punya semua peralatan ini, kalau gak ada, diantara lo malas nyari atau lo anak kosa. Oke guys, kita list ya barang-barang apa aja yang kita butuhkan hari ini. Pertama udah jelas kita butuh kulit, ini jenis kulit face tan atau nabati. Lo bisa pake kulit apa aja yang lo mau, warna apa aja yang lo mau. Palu, cutter, obeng. Kalau bisa obeng yang sekecil ini, yang ujungnya sekitar 2 atau 3 mili. Kalau lo gak bisa nyari obeng yang sekecil ini, kita bisa juga pake paku. Ini paku ukuran 5 cm, kalau lo bisa nyari yang lebih kecil, lebih bagus belut gue. Ini nanti akan kita pake untuk membantu kita stitching-nya, ngejahit. Karena kita bakal ngejahit, kita butuh jarum. Jarumnya kita butuh 2 buah. Karena kita akan belajar self-stitching. Lalu benang, kalau bisa dapet benang yang ada wax-nya. Ya, ini benang ada wax-nya, jadi kalau lo pegang itu agak lengket. Kalau gak ada, gak apa-apa, bisa juga pake benang material. Ini guna-guni supermarket tadi. Lo bisa juga beli di material atau kebangunan. Nanti wax-nya kita bisa pake lilin. Nanti kita bakal lapisin wax di benangnya. Oke. Selanjutnya kita butuh kain. Ini kain kanvas, terus juga pake baju bekas. Terus kita butuh amplas. Yang halus dan yang kasar. Ini yang halus, nomor 320. Yang ini kalau masalah nomor 80 sama 150. Oke, udah mulai. Gue udah nyiapin satu pattern untuk kita pake hari ini ya. Jadi, pattern-nya kayak gini. Ini bisa lo download gratis. Link-nya ada di caption di bawah. Ini bisa lo langsung print di kertas A4. Di situ ada instruksinya. Nanti lo potong. Dan dia akan jadi seperti ini. Satu saran aja sih, pas lo nanti potong, lo lem lagi ini ke kertas karton. Biar dia agak keras. Kalau kertas A4 terlalu letoy. Nanti pas kita transfer ke sini, lo bakal susah nandainya. Nah, pas ini udah jadi kayak gini. Kita akan pindahkan ini ke kulitnya. Jadi, kita udah gak ukur-ukur lagi ya. Ukurannya udah pas. Kita tinggal tandain dan kita tinggal potong. Pas kita mau transfer pattern ke kulit. Usahakan banget kita gak pake pull pen. Karena kalau pull pen kita transfer seperti itu, kena tangan kita jadi kotor kulitnya. Jadi, kalau bisa, biasanya tuh kalau gue pake ini. Ini namanya all. Jadi, gue bakal scratch. Langsung seperti itu. Keliling ya. Nah, disini juga ada tanda. Gue udah siapin. Ini ada 4 titik juga. Itu juga lo tandain. Langsung ditusuk. Disini juga. Disini juga. Oke. Keliatan kan? Garisnya keliatan. Semua titik-titiknya keliatan. Itu yang lo mau. Bukan kayak gitu. Nanti jadi kotor. Jadi jelek kerjaannya. Kalau gak punya ini. Bisa pake jarum yang udah lo siapin. Atau pake paku. Atau pake obeng sekalipun bisa. Kita cobain ya. Pake semuanya. Oke. Peternya ini udah. Pinggirin. Sekarang kita petern selanjutnya. Sekarang kita coba. Buka jarum ya. Sama satu lagi. Sekarang kita tinggal potong nih guys. Pastikan kalau lo potong kulit. Pisau lo tajam. Oke. Gue udah potong semuanya nih guys. Jadi kita punya empat potongan ya. Yang besar dua. Sama yang kecil dua. Nah ini kan tadi udah kita tandain. Ada dua lubang. Dua titik. Tentang tengahnya. Ini untuk potongan yang ini. Jadi dia bakal. Ditaruh disitu. Lalu yang ini. Akan nutupin. Oke. Itu kenapa. Ini. Gue ngambil potongannya ada. Cacat di tengah-tengahnya. Enggak. Gue gak masalah. Karena ini bakal ketutupan juga. Ini juga bentukan untuk jualan sih. Kalau jualan sih. Gue gak bakal motongnya ada ini. Ini pasti gue buang dulu. Nah sebelum kita lanjut. Ini kan. Lumayan tebal ya. Ini mungkin gue beli dulu. Sekitar. 1,2 mili kali ya. Tebalnya. Nah jadi ini kalau nanti lo tutup. Disini. Seperti itu. Nanti pas lo pegang tangan lo disini. Ini akan kerasa. Debal ya disini. Ada. Ada kayak tangga gitu. Naik. Jadi dia gak smooth. Nah ini. Kita harus dipisin dulu. Jadi biar pas kita pegang itu. Kita gak ngerasa ada yang ganjol disitu. Oke. Nah itu kita bisa pakai cutter. Biasanya kalau orang nyipisin kulit kayak gini. Dia ada pisau khususnya. Biasanya dia bisa pakai pisau macam begini. Jadi ini nanti lo dorong, dorong, dorong. Ya. Cuman. Kita akan pakai cutter hari ini. Nah ini lo harus hati-hati. Lo tarik cutternya ke arah lo. Kita mulai dari yang ujung sini dulu ya. Pastiin ini tajam. Makin gak tajam makin bahaya ya guys. Ya. Pelan-pelan aja. Lagi. Ini kalau udah kelihatan warna putih kayak gitu. Kayak warna depannya. Itu berarti dia udah paling tipis lah. Kalau lo coba lagi kesitu. Kemungkinan besar dia bakal robek. Coba lagi ya. Lanjut ke kanan. Terus. Ini emang agak susah sih bagian ini guys. Jadi. Cobainnya pelan-pelan. Nah ini kayak gue. Gue kepotong sedikit. Ini gak apa-apa. Masih bisa. Oke. Nah ini. Udah oke. Biasanya malah gue sampai ke samping-samping sini. Tapi untuk hari ini. Kita cukup bawainya aja ya. Nah sekarang kalau kita coba taruh lagi. Like so. Oke. rasanya lebih enak sekarang nggak terlalu nanjak ya tadi Oke jadi tadi proses nipisin kulit yang barusan kita lakukan itu namanya Skything itu bakal dipakai di semua macam produk sih produk cara kulit ya ini kayak ini kan dompet kartu kalau kartunya numpuk kayak gini udah jelas bakal pakai apalagi kalau di dompet yang bertumpuk-tumpuk sampai atas itu pasti di Skype semua bahkan kemungkinan besar lo nggak bakal pakai kulit yang setebal ini lah pasti kulitnya bakal di Skype semua atau lo beli dari pabriknya emang udah tipis aja bukan cuma ini aja mungkin tas biasa itu tas yang di pinggir-pinggir barunya itu pun di Skype semua dulu baru dia jahit nah sekarang kita akan ngejahit bagian ini dulu ya Oke ini udah ditandain kita tambahin lagi garisnya lebih kelihatan ini sebelum kita kasih lem kita kasarin dulu biar lemnya ada pegangannya baru kita kasih lem pastikan kalau di bagian ini lemnya ada di atas garis ya karena kulitnya akan ada di situ oke kalau lem kuning kayak gini nggak bisa kita langsung tempel oke sekarang kalau gue pegang dia bakal masih basah lemnya bakal pindah ke jari gue nanti setelah 15 menit kalau lo pegang lagi dia bakal nempel ke jari lo tapi lemnya nggak bakal pindah itu cara kita tahu kapan kita harus mulai nempel oke udah 15 menit ya nempel pastikan lagi oke oke nah sekarang kita mulai ngejahit biasanya gue dari ujung ke garis jahitan sekitar 3 mili jadi gue bakal tandain 3 mili terus garis gue pengen jarak dari jahitan ke jahitan itu setengah senti jadi gue bolongin setiap setengah senti pertama kita coba pakai paku pastikan dia di lubang kita tadi nandain ini tinggit sampai sana ambil jarumnya seperti 2 ya kita coba pakai benang yang ini nah panjang benangnya dia harus sekitar minimal 3 kali jarak yang akan dijahit 1 2 3 potong nah selalu kita jahit pakai lilin dulu sekarang kita masukkan ke dalam jarumnya kalau susah bisa pakai ini nah biar benang yang gak keluar keluar gua bakal ngambil jarak sekitar 10 cm baru gua tusuk ke dalam benangnya terus benangnya ini gua tarik baru gua tarik lagi sini kayak gitu terus jarum satunya lagi masuk ke dua ujung benang ujung benang satunya lagi sama kayak tadi tarik 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 yang panjang kayak gitu nah gua biasanya ngejahit selalu dari kanan ke kiri ini dimasukin ke lubang pertama diratain baru masuk lagi yang pertama dari jarum yang di sebelah sini ya lalu lalu jarum belakang masuk pastikan jarum yang ini ada di atas benang yang ini ada di atas benang yang di belakang lalu terus jarum yang belakang masuk pastikan gak nusuk benang yang barusan benang yang dari depan lalu kalau udah dua-duanya dua-duanya ditarik kekuatannya sama kekuatan sini sama kekuatan kanan sama ya lanjut lagi jarum depan masuk duluan kalau susah bisa pakai tang baru jarum yang belakang masuk pastikan dia di bawahnya benang yang sebelumnya dan jangan tusuk benang yang sebelumnya tarik nah biasanya gue kalau yang depan udah masuk gini ini langsung gue taruh ke atas begitu jadi pas belakang masuk dia otomatis ada di bawahnya oke oke gue udah sampai ujung ya nah kalau udah sampai ujung gini lo backstitch itu lo ngejahit lagi ke belakang sekitar dua atau tiga kali biar jahitannya gak lepas oke caranya sama oke udah di gunting di gunting harus dibakar sisa benangnya oke setelah kita menjahit begini ini kita harus paluin lagi itu biar bolongan-bolongan tadi yang kita buat dia jadi rapat lagi dan benangnya pun jadi rata oke sekarang kita pasang yang satu nya lagi ya itu pas banget diatasnya nah sebelum kita pasang seperti biasa kita harus scratch dulu ini gue gores dulu biar lemnya ada pegangan ini gue tandain dulu biar harus gak boleh ngelebihan itu juga gak boleh ngelebihan garis itu ya scratch si lemnya pastikan lemnya bener-bener sampai ujung biar ujungnya gak kebuka jangan lupa sebelah sini juga harus di lem terus kita lelam juga bagian ini misalkan gue mau ini jadi bagian atasnya seperti golem bagian sini nah bagian ini kalau lo lihat dia itu kelebihan ya itu gue sengaja patternnya begitu biar nanti kalau udah nempel tinggal disamain sama belakangnya begitu juga sama lebarnya pun dia kelebihan sedikit biar nanti bisa namain sama belakangnya karena yang ini bakal ada di atasnya ini kan jadi dia ada tebelnya ini jadi dia memang butuh harus lebih panjang dibanding bawahnya itu kenapa ini gue sengaja letihkan cuma nanti kalau udah lebih bakal kita potong aja oke ini kita tungguin 15 menit lagi ya oke sekarang gue tempel ya pastikan lagi atasnya lurus biar bawahnya juga ikutan lurus ini tinggal ikutin atasnya aja ini tinggal ikutin atasnya aja nah ini udah nah belakang aku kita lihat ada eksesnya yang lebihnya itu yang kita potong udah sama atas bawah samping-sampingnya juga oke sekarang udah sama ya semua bagian nah sekarang kita akan ngejahit bagian ini cuman kalau kita jahit terus belakang kayak gini kan jelek ya itu kenapa kita ada bagian satu lagi untuk nutupin jahitan yang sebelah situ jadi kita akan lem ini dulu ke panel yang ini ini semuanya bisa lu lem jadi semuanya lu lem sini semua lu lem sini dan dia bakal jadi satu kayak gitu ya bisa juga lu gak perlu lem semuanya dan ini bisa jadi kantong lagi jadi lu punya 3 kantong totalnya jadi misalkan lu mau kantongnya ada di sebelah sini berarti yang lu lem hanya bagian sini sini sama sini begitu juga jahitannya pun cuman ada di sini sini sampai situ oke kita coba bikin kantong aja ya jadi gua lem dulu di bagian atasnya jadi jangan lem di bagian situ sama bagian sininya lu pilih aja mana yang mau jadi atas misalkan itu jadi atas jadi lemnya sebelah sini situ sama situ ya oke kalau misalkan lu gak mau ada kantong tinggal lem semuanya aja ya terus sampai awas itu kelar nih oke ini kita tunggu lagi 15 menit oke udah 15 menit kalau udah 15 menit dia bakal begitu dan lemnya gak pindah ke jari lu oke jadi udah siap tempel jadi udah siap tempel jadi udah siap tempel oke laluin nah ini kalo liat dia ada lebih dikit itu bisa kita kotong oke udah sama nah sekarang kita udah bisa untuk ngejahit oke semuanya ini ya tadi kan kita udah coba pake paku sekarang kita coba pake obeng ya nah sebelum kita mulai ini kita harus tandain dulu tadi kan kita tandain 3 mili ya dari ujung nah ini kan obengnya minus ya jadi aslinya itu bentuknya seperti ini ini alat pembolong kalau kita mau ngejahit kulit kalau ini gue ketok dia akan membuat lubang seperti itu lubangnya itu garisnya dari kanan ke kiri maju ya jadi begitu tuh garisnya dari kanan bawah kiri atas kanan bawah kiri atas kanan bawah kiri atas ulang ulang terus jadi kita pengen pas kita bolongin ini bentuknya pun seperti itu nah ini kita tandain dulu cari jaraknya setiap 5 cm tambahin nah yang pertama ini gue bakal taro disitu pastikan ini lurus biar dia ke belakang pun lurus luk-tuk ya kayak gitu dia akan menembus sampai belakang kita akan menembus sampai belakang sekarang kita buat lubang yang kedua lurus ya lanjutin yang ini belum tembus jadi kita ulang lagi ya ya jadi dia nggak 47 derajat ya dia mungkin dibawah mungkin sekitar 30 derajat ininya kemiringannya 2 kanan oke ya udah jadi kayak gini nah sekarang kita siapin benangnya wew ke benang ini lagi Tadi Tiga kali ya Gua sih biar aman kadang Malah sampai empat kali hitungan Daripada gak cukup benangnya mendingan kelebihan dikit Kasih waxnya dulu Masukin lagi ke dalam jarumnya ya Pake dua tetap Kita akan settle stage lagi Kita mulai dari kanan kiri ya Jadi Bisa mulai dari belakang begini Atau dari depan Gua lebih suka mulai kayak gini Jadi gua bakal Pasang disitu Patahin panjangnya Karena kita ada Bagian yang ngebuka begini Gua bakal jahit luarnya dulu Gua masukin Ini Benang dari belakang ke depanin Masuk lagi kesitu Biar dia Ngeluk keluar Baru yang ini juga Belakang Jadi dia ngikut di luar dulu Udah Baru Seperti biasa yang depan masuk duluan Nah sekarang kalo lo liat Kalo tadi kan cuma bulat ya Ini dia ada Miring Bawah sama atas Kalo liat ini dia benangnya masuk ke atas Karena lo narik ke atas tadi kan Jadi benang yang ini bisa masuk di bawahnya Udah pasti gak bakal masuk Ingat benang ini harus di bawahnya benang sebelumnya Tarik Baru dua-duanya ditarik Nah kalo kita pake obeng kita tuh bisa ngeliat Kita Meja itu bener atau engga Karena dari zigzagnya ini Benangnya ini akan jalan dari bawah ke atas Bawah ke atas Bawah ke atas Terusnya sampai situ Dan yang di belakangnya dia akan membentuk garis lurus Belakangnya gak zigzag Kita coba lagi ya Lebang selanjutnya Ini udah di atas Jadi ini pasti langsung di bawah Kencengin jahitannya Zigzag juga ya Belakangnya lurus Lagi Kencengin jahitannya Zigzag ya Jangan liat dari awal Dari bawah ke atas Bawah ke atas Bawah ke atas Bawah ke atas Belakangnya lurus semua Berarti jahitan lah bener Nah ini kita lanjutin ya Sampai situ Nanti kalau gue udah sampai terakhir Gue tunjukin sama lo Tinggal dua lubang lagi Nah lubang terakhir ini Kita juga Sama kayak di luang pertama ya Kita keluar dulu Kita ngikat dulu luarnya Baru kita backstage Jadi udah sampai sini Ini dia Masuk ke lubang yang sama Lewat belakang Ini dia Ngikat kayak gitu Tadi kan yang di depan udah Sekarang yang di belakang Sekolah obangnya sama Itu baru di kuncengin Baru kita Sekitar dua atau tiga kali Jahit ke belakang Sekarang yang di belakangnya Selesai Kalau lu lihat Dia zigzag dari Dari ujung ke ujungnya Zigzag 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 Belakangnya Baris lurus Baik semua jahitan yang bener Potong Kelebihan kenangnya Lalu dibakar Jadi guys Nah kita bisa berdiri disini Atau juga kita bisa lanjut ke Sandling 6 Nah kalau kita ngapain Nah kalau kita ngapain Dia bakal keluar Dia bakal keluar begitu kulitnya Nah itu kita punya alatnya Sebenarnya Ini beveller namanya Jadi fungsinya adalah Dia cukur Kelebihan itu Yang Yang ngelipatnya gitu Karena kita gak ada Jadi gue bakal pakai ngapain Kita juga langsung Kita buletin Ini ujungnya Nah untuk yang terakhir Namanya burnishing Kita cukup pakai air Bisa Jadi kita basahin Nah ini ada alatnya sendiri Sebenernya Namanya Slicker Jadi kita gituin Itu untuk madatin Ujung kulit ya Kalau gak ada kayu Pakai kanvas Ini biar dia Nyatu Ujung kulitnya Biasanya gue Gue tambahin lagi wax Di sampingnya Kesok lagi Basahin lagi sedikit Selesai Tinggal satu step lagi Yaitu Menunggu kalem yang ada Di dalamnya Biasanya gue bisa Pakai alat ini Kalau gak ada ini Mungkin lo bisa pakai Menggaris Tapi jangan pakai yang tajamnya Ya Lo masukkan Terus lo Ke ujung-ujungnya Biar kelebihan lemnya Itu dia ngebuka Gak nempel Jadi luas di dalamnya Oke udah kelar nih guys Gimana menurut lo Gampang apa susah Buat lo padanya yang udah nyoba Keselih liat pemikinan lo Jangan lupa Tag Instagram gue Di Sekalian di follow ya guys Nah gimana Kalau berikutnya Kita bikin kantong ini nih guys Paco kan Siapa tau Keluarga Atau temen lo Atau pacar lo Dikit lagi mau ulang tahun Kasihin ini aja Tapi lo bikin sendiri Keren kan Keren gak Bagus Bagus Anyway Makasih ya guys Sudah nonton sampai habis Jangan lupa subscribe Like Dan sebarang ke temen-temen lo Kalau lo ada saran atau pertanyaan Tinggal nanya komen lo di bawah guys Gue pasti bacok Take care ya temen-temen semuanya Happy crafting Sampai jumpa in